Hai, nama aku Fatima Ravita Aling Terus dari kelas ATZ. Hari ini aku akan mengkampanyekan tentang kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan adalah berupa perbuatan atau perlakuan yang menyebarkan hal positif bagi seorang. Nah, ini kan lagi bulan-bulan Ramadan gini ya. Harusnya di bulan Ramadan ini kalian melakukan kebaikan. Dan selain nambah pahala, kalian juga kayak orang seneng gitu nggak sih kalau misalnya kalian lakukan kebaikan kan ya? Kebaikan itu juga nggak nge-effek ke orang lain juga. Itu juga nge-effek ke kita. Pertama, kita dapat pahala. Dan kalau kita ngelakuin kebaikan, kita bakal dapat balesannya kayak lebih banyak. Dari kali-kali lipat daripada Allah. Daripada apa yang udah kita lakukan gitu loh. Nah, terus itu juga efeknya ke kita. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan, kan kita jadi ikut seneng gitu nggak sih? Kayak ngelakuin orang yang kita bantu seneng. Kan ya? Daripada kita ngelakuin kejahatan, berarti kalian juga kayak... Ini udah sering ke adik aku. Maaf ya banget. Maaf banget. Kan efeknya bertampak ke kita juga. Kita juga seneng kan membantu orangnya itu. Apa yang kayak kita bantu gitu. Ini aku sama adik aku ya. Karena aku sadari. Pokoknya ini lagi bulan-bulan Ramadhan. Ini bener-bener bulan yang berkah banget. Dan apa sih, kalian harus kayak... Apa ya? Kayak tambah berbuat kebaikan gitu loh. Soalnya ini kan bulannya berkah banget. Dan itu cuma... Bulannya cuma terjadi sebulan setahun. Jadi harus kalian... Mantra... Maksudnya bukan mantra kayak... Kalian laku kayak... Apa ya? Ini kan pokoknya kayak... Kalian... Manfaatin gitu ya lah. Yalah. Eh lah ya. Manfaatin sebaik-baiknya. Buat kebaikan banyak-banyak. Itu membantu sebenar... Apa ya? Pokoknya... Bener-bener kebaikan tuh... Sangat bagus banget. Menambah pahala juga ada efeknya ke orang dan kita juga kan ya. Ini ada contoh-contoh yang bisa kalian lakukan untuk kebaikan. Kalian bisa bantuin orang tua kalian. Atau kalian bisa bantuin... Kalian bisa bantuin mbak kalian yang kayak sibuk sama adek atau... Atau beresin dapur. Mungkin kalian bisa bantu buat... Beresin kamar sendiri lah. Atau nyapu kamar sendiri. Itu ngebantu banget bagi... Itu nge-efek banget walaupun kecil ya. Terlaku yang kecil tapi tuh nge-efek banget buat orang. Jadi... Ya gitu lah. Gak ada hadisnya. Setiap kebaikan adalah sedekah dari riwayat Imam Bukhari. Yang kayak aku omongin tadi. Itu sedekah kayak... Itu ada efeknya ke orang yang kita bantu. Mungkin orang itu jadi seneng, terbantu dan jadi lebih ringan. Kan ya? Ngelakuin kebaikan tuh gak capek ya. Kalian tinggal ngelakuin aja sedekah yang kecil. Kayak misalnya ada jarum di lantai. Ada jarum di lantai. Kalian ambil dan buang. Itu kebaikan banget. Karena kalian bisa aja ngeselamatin orang yang mungkin bakal kena jarum itu kan. Pokoknya kayak kebaikan tuh gak bikin capek. Gak ngelakuin duit. Gak susah. Pokoknya kan tinggal ngelakuin kebaikan aja gak apa-apa kok. Kok gak apa-apa? Buat kalian yang kayak... Kalian tuh harus lebih banyak kebaikan lah ya di bali ini. Terima kasih. Bye.